Intro Polda, Sulawesi Tenggara berhasil menangkap dua seleb dram wanita usai kedapatan mempromosikan jutidarin di akun media sosialnya Intro Satpol Airud Polres Kutai Kartanegara melaksanakan kegiatan sambang dusap resisi di Pulau Kambing, Desa Kutai Lama, dan Desa Sungai Meriam Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ikut bertanding dalam partai eksebisi Kapolri Cup Badminton Championship 2024 Intro Intro Selamat sore Pemirsa, Presisi Utama kembali hadir di Senin 29 Juli 2024 Seperti biasa, selain tiga berita utama tadi, selama satu jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya Bersama saya, Mentari D. Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya Intro Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan hasil operasi Curanmor Progo 2024 yang dilaksanakan oleh Ditres Krimumpolda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jajaran dalam konferensi pers yang dilaksanakan di halaman Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Operasi Curanmor Progo 2024 yang berlangsung dari 5 hingga 18 Juli 2024 adalah operasi kepolisian kewilayahan dengan Sandi Curanmor Progo 2024 Operasi ini bertujuan untuk menanggulangi dan menindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor Dalam operasi ini, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jajaran Polres serta Polresta berhasil mengungkap 21 kasus Curanmor dan menangkap 31 orang tersangka dengan rincian 21 kasus terdiri dari 19 target operasi dan 2 non-target operasi sementara rincian 31 orang tersangka terdiri dari 29 target operasi dan 2 non-target operasi Habit Humas, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol Nugroho Arianto mengatakan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jajaran juga menyerahkan pinjam pakai barang bukti kepada para korban dengan catatan korban dilarang untuk merubah warna atau bentuk kendaraan dan memindah tangankan barang bukti serta korban diberikan kewajiban untuk menyerahkan kepada penyidik pada saat barang bukti tersebut akan digunakan dalam proses persidangan Polda Sulawesi Tenggara berhasil menangkap 3 orang selebgram wanita usai kedapatan mempromosikan judi daring di akun media sosial ketiga pelaku diketahui mematok tarif hingga jutaan rupiah dalam menjalankan aksinya Penangkapan berawal saat Subdit 5 Tipit Sibar di Treskrim Suspolda Sultra sedang melakukan patroli Sibar. Penyidik menemukan akun media sosial milik kedua pelaku mempromosikan judi daring Pelaku AA 19 tahun akhirnya berhasil diamankan di Kabupaten Kolaka Timur sementara pelaku AA 23 tahun ditangkap di Kabupaten Kolaka Dirkrim Suspolda Sultra menambahkan ketiganya mengaku mendapatkan tarif dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah untuk mempromosikan judi online tersebut namun pihaknya belum merinci nominalnya Ketiga tersangka saat ini berada di rutan Polda Sultra untuk proses penyidikan serta untuk mengungkap jaringan modus operandi yang digunakan dalam kasus ini Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Ramdhani mengungkapkan identitas sosok inisial T yang disebut sebagai pengendali judi daring Baras Krim Polri pun bergerak cepat melakukan penyelidikan terkait sosok yang diungkap dengan menjadwalkan pemanggilan terhadap Kepala BP2MI pada Senin siang ini Badan Oserse Kriminal Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Benny Ramdhani pada Senin siang Benny akan diminta klarifikasi karena sebelumnya mengungkapkan bahwa bisnis judi daring di tanah air dikendalikan seorang berinisial T Adapun pernyataan Benny ini disampaikan melalui tayangan Youtube BP2MI pada Kamis lalu Menurut Benny, sosok T merupakan warga negara Indonesia yang mengendalikan bisnis judi daring dan scamming atau penipuan daring di Indonesia dari Kamboja Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden Panglima TNI dan Kapolri sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor dibalik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor dibalik scamming online Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan Yang kedua saya gak perlu sebut dan ini saya sebut di depan Presiden Menanggapi pernyataan Benny, Bares Krim Polri bergerak cepat melakukan penyelidikan terkait sosok T sebagai pengendali judi daring di Indonesia dengan menjadwalkan penanggulangan terhadap kepala BP2MI pada Senin ini Bares Krim menjadwalkan mengundang Benny untuk diklarifikasi di gedung Bares Krim Polri sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat Terkait pemanggilan ini, Karopenmas Divisi Humas Polri Brikjen Poltruno Yudowisno Andiko mengatakan segala informasi tentang T masih perlu pendalaman Karopenmas memastikan Polri akan menerapkan penegakan hukum sesuai undang-undang termasuk kepada sosok T tersebut Maka langkah-langkah Polri dalam hal ini oleh Bares Krim Direktur Atipidum akan melakukan langkah-langkah untuk memanggil Dalam hal ini adalah terhadap Saudara Beni Ramdhani Yang akan dilakukan proses pemanggilan Untuk klarifikasi dan mendalami informasi yang didapat tersebut Pada tanggal 29 Juli 2024 Maka tentunya Pak Beni sebagai kapasitas saksi Dalam proses penyelidikan ini Kita lakukan pemeriksaan untuk kapasitas saksi Dasar laporan informasi dijadikan proses penyelidikan oleh Bares Krim Polri Kemudian tentunya hasilnya bagaimana mekanisme proses hukum akan dijalani Sebagaimana aturan bangsa dan negara kita yang berlaku Karopenmas Divisi Humas Polri juga memastikan Polri tidak akan pandang bulu dalam penyelidikan suatu masalah Dan akan menegakkan hukum kepada siapapun yang bermasalah Tim Liputan, Polri TV Sementara itu Kapolri Jenderalist Yosigit Prabowo Menjelaskan bahwa pemanggilan kepala BP2MI Beni Ramdhani oleh DTP Dumberes Krim Polri Bertujuan untuk mengungkap sosok T yang diduga sebagai pengendali jodidaring Selain itu, menurut Kapolri, permintaan klarifikasi dari Beni bertujuan Agar informasi yang didapatkan oleh penyidik di tipidum Lebih jelas dan membantu mempercepat penangkapan pelaku jodidaring Membantu mempercepat penangkapan kita Bapak Beni Ramdhani Kita minta untuk hadir Dan saya kira Bapak Deskrim sudah membuat surat panggilan Sehingga Kita harapkan beliau bisa menjadi saksi Yang bisa membantu melakukan percepatan Terkait dengan pengungkapan judi online yang beliau Menurut informasi lainnya pemirsa Tim Patroli Perintis Presisi Polres Goa Mengamankan seorang pemuda yang diduga melakukan tindak penipuan Secara dari melalui media sosial Dan berikut laporan Bribdarina Poluan Perintis Presisi Polda Sul Sal Saya Bribdarina Poluan Perintis Presisi melaporkan Dari pos shelter Perintis Presisi Sekitar pukul 01.15 waktu Indonesia Tengah Tim Patroli Perintis Presisi Polres Goa Mengamankan pemuda yang hendak melakukan penipuan online via Facebook Pelaku melakukan penipuan dengan cara Keliling mencari rumah-rumah kos di Kota Makassar dan Kabupaten Goa Lalu mendokumentasikan dan memposting foto yang sudah diambil Melalui media sosial Facebook Ketika korban setuju dan telah berhasil mengirimkan uang ke pelaku Pelaku langsung memutus komunikasi dengan korban dengan memblokirnya Pelaku diamankan selanjutnya diserahkan ke SPKT Polres Goa Untuk proses hukum lebih lanjut Direkturat Ras Tersel Narkoba Polda Sumatera Selatan Mengamankan penyelundupan 2 paket narkoba jenis sabu Sebanyak 3 kg dari 5 orang tersangka yang diciduk di Kota Lubu Kelinggau Beberapa hari lalu Wakil Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan AKBP Harisandi Menyebutkan barang haram ini dibawa dari Provinsi Aceh menuju Soekarta dari Bengkul Dalam rilisnya AKBP Harisandi menyebut 5 orang tersangka yang ditangkap Karena membawa 1 kg sabu yakni R, M dan MS yang merupakan warga Palembang Sementara MM dan M warga Aceh ditangkap dengan barang bukti 2 kg sabu Mereka ditangkap saat melintas di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Megang, Kecamatan Lubu Kelinggau Utara Dari penangkapan ini diamankan 2 kg narkotika jenis sabu AKBP Harisandi mengatakan timnya kemudian melakukan pengembangan Dan mengincar mobil lainnya yang ternyata menyimpan sabu seberat 1 kg AKBP Harisandi menyebut kedua komplotan beda jaringan tidak ada hubungan Dan menurut pengakuan pelaku mereka hanya mengantar sabu dengan upah 25 hingga 30 juta rupiah per orang Dan akibat perbuatannya kelima orang tersangka dijerat pasal tentang narkotika Dengan ancaman penjara maksimal hukuman mati Terus setengah jam kemudian masyarakat menginformasikan lagi Bawa barang yang ada pengiriman lagi bahwa sampai di Sorolangun Kita melakukan kembali kemudian kita melakukan pengejaran Tidak sempat juga hanya kita tetap hendak bantuan pemerintah untuk melakukan pengadangan Apa pengadangan ya Kita lakukan penangkapan di udang lagi Semua ada 3 kg Semua ada 3 kg Dari Aceh Dari Aceh Dari Aceh